Halo, hallo Dan, sehat-sehat, mantap bro Alex, apa kabar Dan, baik juga dong, ini kebetulan lagi banyak yang hijau-hijau di belakang saya, soalnya ngikutin topiknya ini, topik dari Sukor, dan juga saya juga ngelihat dari rintisan.id semua portonya pada hijau-hijau, jadi ini jadi awal September yang sangat-sangat baik. Iya, moga-moga para cuan troopers yang lain juga ini pada hijau-hijau nih ya, portofolionya. Oke, bro Alex, pengen banget nih kita mengenal lebih jauh ya, terkait dengan rintisan.id, ini kan rintisan.id ini adalah komunitas pertama yang bergabung di dalam komunitas cuan troopers di Sukor Sekuritas gitu. Nah, boleh dong diceritain sedikit rintisan.id itu apa sih, model topiknya itu kayak gimana sih, apakah lebih ke trading, atau lebih ke investing, atau seperti apa gitu, dan tujuannya itu seperti apa. Silahkan, bro Alex. Oke, thank you Dan, kesempatannya buat sharing bersama teman-teman semua di sini ya. Nah, sebenarnya rintisan itu aku buat, itu untuk bantu para entrepreneur awalnya Dan. Jadi, rintisan itu satu komunitas untuk bantu para entrepreneur, para yang bikin startup, dan lain sebagainya gitu. Awalnya seperti itu, terus tahun 2018, aku ketemu CEO Sukor, Pak Bernard, ngobrol-ngobrol di situ, ternyata, oh kita punya satu visi-visi yang sama. Which is, kalau aku mikirnya, oh pelaku startup atau pelaku bisnis tentunya pasti perlu yang namanya edukasi finansial. Yaitu berinvestasi, terus mengatur keuangannya, karena kebetulan aku sendiri punya background di financial advisor, gitu kan, di bisnis financial advisor, gitu. Nah, why not, kita gak kerjasama, gitu kan, karena waktu itu Pak Bernard juga punya visi-visi yang sama, jadi akhirnya kita kerjasama. Jadi, lahirlah rintisan Exucor, gitu kan, kita bikin-bikin event untuk edukasi komunitas kita tentang yang namanya perencana keuangan, dan juga berinvestasi, terutama di investasi saham, seperti itu dan kita kira. Ah, oke, 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 jadi mulainya itu untuk membantu para ini ya, investor-investor dulu ya, gitu ya, di awal ini ya. Yes, yes, nah kita, visinya adalah edukasi, edukasi untuk para pebisnis, para pelaku startup, seperti itu, awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian, next, berlanjut, karena aku punya background di financial advisor, jadi, tentunya kita akan isi-isi dengan financial planning, kemudian di saham, itu kita juga bantu. Nah, terus mengenai, kayak tadi kamu bilang, oh, stock pick, dan lain sebagainya, itu kita, aku juga bikin semacam group, gitu ya. Jadi, untuk bantu orang, kayak misalnya, oh, gimana nih cara mini saham yang tepat, dan lain sebagainya. Tapi, kita sendiri lebih fokusnya itu di fundamental, gitu. Gitu, trading oke, ada, gitu kan, tapi stock pick-nya juga kita kasih, cuma kita lebih banyak fokus di fundamental. Kenapa? Karena basisnya adalah, oh, oke, kita back to basic, gitu loh, kita investasi saham itu, kita harus mengerti uang kita ini dimasukin ke perusahaan apa, gitu. Gak hanya lihat chart-nya saja, gitu. Jadi, kita back to basic-nya seperti itu, Dan. Gitu. Kemudian, untuk rintisan ini, udah berapa langsung dijalankan begitu, Bro Alex? Oh, kalau kita bicara rintisan, aku build-nya bersama partnerku, itu kita mulai tahun 2016, Dan. Oke. Jadi, kita pertama kali bikin 2016, terus kita bikin acara-acara, tapi lebih banyak tentang entrepreneurship. Gitu. Jadi, kita gimana caranya mengembangkan orang-orang untuk berbisnis, terus membuat UKM-nya dia, membuat startup-nya dia. Tapi, mulai tahun 2018, bekerjasama dengan Sukor, akhirnya kita juga bikin-bikin edukasi tentang finansial. Gitu. Jadi, ibaratnya, udah cuan nih dari bisnisnya. Masa, yaudah, puternya kemana nih? Kita kan juga bisa investasi ke saham, ya kan? Atau kita bisa putar ke investasi yang lain, gitu kan? Tapi, ya, karena kerjasama dengan Sukor Sekuritas, fokusnya kebanyakan kita berinvestasi di saham, gitu. Iya, iya, iya. Tapi, secara rintisan sendiri, basic-nya nggak cuma di saham, ya? Karena ini kan semacam konsultasi keuangan, lah, gitu lah, ya. Iya, konsultasi keuangan, konsultasi bisnis. Nah, kalau mungkin gambaran simpelnya, ya, Daniel pernah nonton ini nggak? Itai One Class nggak? Iya, 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 nonton, nonton. Nonton, dong. Itu kan ceritanya, ceritanya kan dia punya bisnis, ya kan? Bisnis restoran, tapi dia juga berinvestasi, nih, di bisnis restoran yang jauh lebih besar. Di grup-grup ini, ya, F&B, gitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu, lah. Kita mau bantu orang-orang tuh, ya, supaya seperti itu, gitu kan? Inspirasinya, ya, tapi kalau dibilang inspirasi dari film itu nggak lah. Kebetulan aja, ngirip-ngirip. Tapi gue juga terinspirasi banget, gitu kan? Itu bagus banget, kan? Iya, iya, bener, 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 bener. Oke, Bro Alex, dari financial service, kemudian membentuk satu komunitas, dan kita bergabung di Sukor, semangatnya kan sama-sama edukasi di bidang pertahaman, nih, ya, Bro Alex. Nah, bulan September ini, narasumber TikToks kita yang pertama untuk membuka September ini ada sama Bro Alex, nih. Makanya kita pengen tahu di September, di September itu view-nya seperti apa sih, Bro Alex? Karena kan kalau kita lihat historical 10 tahun kebelakang, September itu merahnya jauh lebih banyak, gitu, daripada hijau-nya. Nah, apakah September 2022 ini most likely akan mengulangi history yang sebelumnya? Iya, 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 iya. Jadi kalau ini disclaimer juga ya, teman-teman semua di sini ya. Jadi ini opini pribadi, view dari historical data yang sudah ada, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari historical data yang sudah ada, itu memang bener kata Daniel tadi, kita lihat data 10 tahun terakhir, itu ibaratnya si September ini hijaunya itu paling cuma 40% lah, gitu kan? Kalau kita main peluang ya, jadi mayoritas itu biasanya terkoreksi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih tahun 2022, menurut saya juga berpotensi besar, itu juga terkoreksi. Kenapa? Karena kita lihat di Agustus, itu ISG juga udah, ibaratnya rally banget ya, gitu kan? Kalau misalnya teman-teman masuk di bulan Juli, itu katakanlah jual di Agustus, itu mayoritas harusnya cuan. Nah, biasanya pasti kalau misalnya kita bicara indeks, indeks yang sehat, pasti tentu perlu koreksi dulu. Nah, mungkin kayak rally terus gitu malah ngeri, gitu kan? Turun terus juga ngeri, gitu kan? Nah, pasti ada koreksi dulu. Jadi kalau kita bicara potensial, harusnya secara indeks, ada potensi untuk koreksi. Tapi justru itu menjadi peluang ya, buat teman-teman mungkin yang baru mulai berinvestasi, atau baru mau coba berinvestasi, ya kan? Atau kemarin sudah mulai, ibaratnya, take profit, gitu kan? Mau come back lagi di bulan September, itu good chance, menurut aku. Hmm, oke, 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 oke. Nah, berarti apakah kita harus menunggu momentum koreksi terlebih dahulu nih, bro Alex, sebelum kita mengkoleksi-koleksi lagi di bulan September ini? Tentunya, yes. Kalau aku bilang, kalau aku lihat secara teknikal, itu juga ada potensi koreksi, gitu. Jadi, biasanya sih kita sabar aja, gitu. Nah, ini kan udah mulai ya, kalau Daniel lihat, kita lihat live trade-nya hari ini, itu juga udah kelihatan, gitu kan? Kayak naik, terus juga turun, udah agak galau, gitu. Nah, biasanya itu udah tanda-tanda, gitu. Jadi ada potensi koreksi. Nah, tapi pertanyaannya kan, seberapa hebat koreksinya, itu jujur aku juga nggak bisa jawab, gitu. Karena aku lihat, ISG cukup kuat, gitu. Bagus banget ISG-nya kita, gitu kan, dibandingkan dengan indeks di negara lain, gitu kan. Karena memang berdasarkan data, kayak GDP, inflasinya kita, itu luar biasa banget, gitu. Kita bisa dibilang kita ketolong banget, yang namanya community boom negara kita, gitu. Jadi terberkati banget lah, gitu. Karena itu. Gitu ya, berarti kondisi fundamental di Indonesia ini masih kuat. Bener juga sih. Setuju banget, nih, dengan Bro Alex. Karena kan kalau kita lihat, CAD kita udah tidak defisit lagi. Udah nggak boleh bilang CAD, ya. Karena D-nya itu adalah defisit. Iya. Karena itu surplus. Surplus. Kemudian, kemarin Bank Indonesia juga naikin suku bunga, 25 basis point, inflasi juga terjaga. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi domestik sendiri, ada gimana ya, simpang siur, bukan simpang siur lagi. Ini kita tinggal tunggu Pertalite naik jadi 10 ribu, nih. Maksudnya translasinya ke market kita nanti akan seperti apa, gitu kan. Efeknya ini kalau Bro Alex lihat, seperti apa sih ini kita sentimen domestiknya ini? Oke, nah jadi tentunya kalau misalnya kita lihat ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah, itu kan sebelumnya diawali dengan PLN, listrik, ya kan, listrik naik. Cuma memang itu nggak terlalu berdampak mesh, ya kan. Nggak terlalu, dampaknya itu nggak luas, gitu. Kenapa? Karena memang segmen tertentu, gitu. Nah, cuma kalau yang kita bicara Pertalite ini, menurut aku akan berdampak lebih luas, gitu. Karena memang kemarin kalau misalnya teman-teman lihat di TV, gitu ya, atau lihat di berita, gitu, yang waktu Gusri Mulyani bahas tentang yang konsumsi Pertalite itu berapa banyak, dan lain sebagainya, itu besar banget, gitu. Sehingga kalau misalnya memang nanti ini si Pertalite ini akan dinaikin, jadi akan memberikan dampak yang besar, menurut aku. Jadi, inflasinya ada kemungkinan pasti akan naik. Kita kan sempat deflasi ya, kemarin ya. Betul. Sempat deflasi ya, karena komoditi turun, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang benar nih Pertalite akan naikin, ya akan inflasi, menurut aku. Dan kalau inflasi, pastinya bisa dibilang bad news lah, gitu kan. Jadi ada fear lah ya, ada fear untuk sementara waktu. Terlalu tinggi ya, soalnya ya. Yes, benar. Jadi akan ada fear, gitu. Dan memang sejalan ya, kayak kemarin tuh, kalau kita bicara global dulu, kalau kita bicara global dulu, kemarin bulan Agustus itu, kenapa kok kita bisa rally, gitu kan. Karena memang dari the Fed sendiri, nggak terlalu banyak umumin. Kayak bulan Mei itu kan umumin langsung ajlok. Terus bulan Juni juga demikian, Juli juga demikian, gitu kan. Nah, kebetulan Agustus ini memang tidak ada penghubungan sama sekali. Masalah, apa namanya, kayak bakal naik suku bunga, dan lain sebagainya. Baru ada penghubungan yang waktu akhir-akhir ya. Dan dia bilang agresif. Langsung tuh, kalau market US langsung kebakaran banget tuh. Langsung koreksi 3 persen loh, itu. Iya, jauh banget. Dojo, dojo, tiga-tiganya 3 persen. Tapi kita kayak aman-aman aja gitu. Nah, thanks guard-nya justru kita aman-aman, gitu kan. Karena memang dibantu sama, kebetulan BI udah langsung naikin dulu, gitu kan, sebelum umumun itu. Jadi inflownya itu udah kenceng banget. Bahkan sampai hari ini pun, inflow asing masih bagus banget, dan hampir 1 triliun. Nggak salah, 900 bilion. Nggak salah, hari ini ya. Jadi, menurut aku masih... Betul, gitu. Jadi, kalau aku tebak ya, ada kemungkinan kayak misalnya duit itu pindah dari indeks lain, yang which is koreksi banget, itu ke Indonesia bahkan. Itu jadi good news gitu buat Indonesia. Tapi balik lagi, nanti bulan September, dengan ada sentimen-sentimen kayak tadi, yang Daniel bilang salah satunya adalah kenaikan kerta light, kenaikan BBM, ya itu akan bisa berdampak negatif sama indeksnya kita. Jadi, akan terkoreksi sementara. Abis itu, masih rally lagi. Iya, 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 iya. Kalaupun koreksi, bakal jebol support 7 ribu nggak sih ini, bro Alex? Sedikit teknikal, ya? Sedikit teknikal. Ya, kalau sedikit teknikal ya, menurut aku kecil kemungkinan, Dan. Oh, oke, oke. Untuk jebol ya, kecil kemungkinan. Gitu, menurut aku ya. Jadi, karena kita kuat banget ya, ISG-nya kita, terus ya itu cuma koreksi sementara lah. Jadi, buat aku ya, teman-teman nggak perlu takut. Justru itu menjadi chance. Gitu, kesempatan. Tapi nggak semua kesempatan untuk masuk di semua saham ya. Mungkin ada sektor-sektor tertentu yang bagus, gitu. Yang akan terus rally, tapi mungkin ada sektor-sektor tertentu yang akan jeblok. Ini menarik, menarik, menarik. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh nih ke domestic market kita, saya tuh pengen tahu nih, bro Alex, dari pandangan global sendiri seperti apa. Karena kan perang masih tetap berlanjut. China juga baru lockdown kembali dan lain sebagainya. Ini kan yang mempengaruhi kita itu most likely pada akhirnya adalah supply dan demand daripada komoditas, kemudian inflasi di luar seperti apa, sukungannya di luar kayak gimana. Gitu, nah untuk sentimen-sentimen global yang kiranya bisa mempengaruhi Indo ini, apakah kita saat ini sudah cukup resilient? Ya minimal di September ini deh kalau bro Alex lihat. Nah yang jelas, yang akan berdapat besar itu udah set meeting lagi. Itu sama kayak bulan negeri, terus Juni, Agustus di-skip dan Agustus itu di-skip. Makanya bagus-bagus aja. Nanti September ada lagi. Udah pasti itu, itu udah pasti itu akan nyefek. Sentimennya berarti meeting ya. Itu salah satunya, yes, pasti. Terus yang tadi Daniel bilang kan, China ya, tadi kebetulan ada berita kurang bagus juga kayak bahas tentang nikel gitu. Jadi biasanya kalau China ini, menurut aku itu berhubungan besarnya itu dengan berhubungan eratnya itu sama nikel gitu kan. Iya, iya, iya. Nah kalau komoditinya ya, itu sama nikel tuh. Ibaratnya kayak, terkesan mereka yang bisa dibilang menguasai harganya gitu kan. Kayak China gimana itu, sentimennya itu kena banget di situ. Kayak gitu. Dan benar kata Daniel tadi, masih ada banyak lockdown dan sebagainya. Makanya beberapa yang ekspor ke China mungkin akan terganggu. Iya, soalnya kan China banyak nanggil komoditi kita juga ya. Benar, kayak pub and paper gitu-gitu. Iya, benar. Benar, 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 benar. Jadi ini juga harus tetap diperhatikan, tapi moga-moga nggak berdampak besar di capital market kita gitu ya, Bro Alex. Nah, selain global nih, dari global kita pelan-pelan melihat ke market di Indonesia. Nah, tapi market di Indonesia ini kita boleh komentarin sedikit nggak sih tentang mata uangnya nih, Bro Alex, kalau kita lihat rupiah berbanding dolarnya gitu. Karena kan kayaknya, apa namanya, inflow nih banyak nih ya ke Indonesia. Berarti ke depannya untuk nilai tukar pun kita juga bisa makin kuat lah ya dengan kondisi kayak gini ya. Ya, menurut aku sih akan stabil. Jadi kemarin kan sempat tembus 16 ribu ya. Aku pikir kayak, wah ini bakal ke 17, tapi kayaknya nggak gitu kan, masuk turun lagi gitu. Masuk, eh sorry, koreksi ya. 15-15. Terus sempat tembus kan, ke 15, sekarang balik lagi ke 14 gitu. Sorry, aku terisah. Iya, iya, iya. Nah, jadi stabil gitu. Jadi, menurut aku akan stabil di bawah 15 ribu, itu which is good. Bagus. Karena Indonesia udah. Perusahaan-perusahaan yang suka mengimpor barang kan, karena kan kalau dia ngimpor kan, dia ngimpornya pasti pakai dolar kan. Iya. Sama yang punya hutang denominasi asingnya gede, berarti dia ya masih aman lah ya untuk pembayaran hutangnya. Iya, iya. Cuma ya tetap kalau aku pribadi ya, untuk perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam bentuk nominal dolar gitu ya, terus terlalu berat gitu, aku nggak terlalu prefer untuk masuk ke situ. Bukan jadi stock ticknya lah. Karena itu risikonya sangat tinggi gitu kan. Karena kalau suku bukan naik, otomatis bebannya dia juga naik. Iya, betul. Betul, betul, betul. Ini make sense. Nanti kita akan bahas ke sana ya, Bro Alexia, secara sektoran. Iya, iya. Iya, siap. Sekarang kita ke sentimen-sentimen domestik dulu nih. Sentimen domestik yang pertama tadi ada BBM gitu ya. Sama yang agak lebih, apa tuh namanya, agak lebih jauh nih, kita boleh tarik sedikit kan. Ini kan kalau di, apa namanya, terkait dengan suku bunga gitu ya. Ini kan katanya banyak yang menantikan suku bunga di Indonesia ini sepertinya bisa dinaikkan. Masih ada ruang lah untuk menaikkan gitu. Bahkan ekonom dari Sukor juga mengatakan kemarin naik 25, masih tersisa mungkin 75 basis point gitu. Jadi total mungkin di tahun ini bakal naik 100 basis point gitu. Total 100 ya? Dari pandangannya Bro Alex sendiri, kalau ngelihat kondisi kayak gini, apakah Bank Indonesia ini butuh menaikkan lebih tinggi lagi gitu? Atau memang angka-angka ini tuh memang sudah mempertimbangkan banyak sisi gitu? Komentarnya seperti apa, Bro Alex? Iya, jadi kemarin kan waktu BI rate gak naik-naik terus itu kan banyak banget kan kesannya itu protes gitu kan waduh ini kenapa gak naikin jadi outflow dan lain sebagainya. Tapi aku sendiri lihat oh ini satu strategi yang bagus gitu kan jadi memang sengaja ditahan dan dinaikkan tepat pada waktunya gitu kan sehingga memang kita jadi bagus buat Agustus itu gitu. Jadi kalau misalnya ada potensi untuk dinaikkan lagi atau enggak kita mesti lihat nanti dari yang US gitu.